Intro Dalam video amatir yang beredar luas pada hari Kamis lalu, terlihat dua pria KH dan NR, masing-masing memegang senjata tajam jenis katana di Jalan R.A. Kartini, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Pihak kepolisian bergerak cepat menangani kedua pria tersebut, dan NR terpaksa dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Las Pindrang karena mengalami luka pada bagian tangan kiri akibat sabetan katana. Kasat reskrim Polres Pindrang Ibtu Deki Marsaldi mengatakan, perkelahian kedua pria tersebut dipicu oleh utang senilai 100 ribu rupiah. Kini polisi telah mengamankan KH dengan dakwaan menyerang NR lebih dahulu, menggunakan senjata tajam hingga korbannya mengalami luka di tangan kiri. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan. Kini polisi telah mengatakan,